Jaka Bajul Jaka Bajul adalah sosok legenda yang berasal dari bangsa siluman yang menghuni aliran sungai Cimanu Jaka Bajul yang merupakan siluman buaya ini lantas menikah dengan seorang gadis gantik dari desa Jatisawit kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Hingga kini, masih cukup banyak masyarakat yang meyakini kebenaran dari kisah Jaka Bajul tersebut Kali Cimanuk sendiri adalah sebuah sungai yang cukup besar yang berhulu di Kabupaten Garut dan bermuara di daerah pesisir Indramayu Sebagai salah satu sungai terbesar dan legendaris di Jawa Barat, Kali Cimanuk kerap digambarkan menyimpan beragam misteri, mitos dan kisah mistis di dalamnya Di daerah Muara Kali Cimanuk di Indramayu, masyarakat mengenal betul kisah Raden Bagus area Wiralodera yang pernah menaklukan bangsa siluman atau jin yang menghuni Muara Kali Cimanuk Wiralodera adalah seorang pangeran asal Bageleng, Purworejo Jawa Tengah, yang mendapat wangsit untuk membabat hutan dan membuka pemukiman di sekitar Muara Kali Cimanuk Kisah Raden Wiralodera ini tertulis dalam sebuah prasasti dalam bahasa Sansukerta yang kini tersimpan di pendopo Kabupaten Indramayu Wiralodera sendiri disebut-sebut sebagai pendiri kota Indramayu sejak tahun 1449 Saka atau bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 1527 Masehi Sementara kisah Jakabajul adalah sebuah cerita rakyat yang diakini secara turun-temurun oleh masyarakat di sekitar aliran Muara Kali Cimanuk Jakabajul adalah siluman buaya yang bisa berubah wujud menjadi manusia dan menjelma dalam sosok pemuda tampan Ia adalah putraki gede rentang, raja siluman buaya Kali Cimanuk Selain di saluran Youtube Suara Rakyat, sejarah Raden Wiralodera pendiri Indramayu dan kisah siluman buaya Jakabajul ini bisa juga dibaca di website kami di www.go.id Kisah petualangan Jakabajul sendiri bermula saat Jakabajul masih berusia muda Jakabajul yang saat itu berwujud seekor anak buaya lalu terdampar ke daratan karena Kali Cimanuk meluap Saat ia berusaha akan kembali masuk ke dalam air, ada seorang penggembala kerbau yang berusaha akan membunuhnya Namun sebelum itu terjadi, muncullah seorang penghulu atau yang dalam bahasa setempat disebut Kilebe Yang sedang menjala ikan dan lantas datang menolongnya Penghulu atau Kilebe lantas membawa anak buaya tersebut dan memeliharanya dalam sebuah kedokan atau situ Seiring berjalannya waktu, Jakabajul yang tinggal di kedokan Talunkanta ini tumbuh dewasa dan sesekali menjelma menjadi seorang pemuda Jakabajul yang dalam banyak riwayat memiliki beberapa nama ini kerap berubah rupa menjadi manusia saat bulan purnama Jakabajul sering berkeliling untuk melihat-lihat suasana desa dan juga mencari teman-temannya Saat melewati rumah Kuhu atau kepala desa, Jakabajul merasa sangat terpesona dengan kecantikan puteri dari Kuhu Jatisawit Keduanya lantas berkenalan dan akhirnya saling jatuh cinta Saat bertamu ke rumah Kuhu, Jakabajul mengaku ia adalah anak angkat dari Kilebe atau Penghulu Singkat cerita, pernikahan antara Jakabajul dan puteri Kuhu Jatisawit akhirnya berlangsung Beberapa waktu setelah keduanya resmi menjadi suami istri, Jakabajul lantas mengajak istrinya untuk menengok orang tuanya Keduanya lantas berjalan menuju ke arah selatan dan menuju tepian sungai Cimanuk Beberapa riwayat menyebutkan, Jakabajul dan istrinya kembali ke pusat kekuasaan kerajaan buaya di sekitar daerah rentang Jati 7. Namaki Gede Rentang yang merupakan orang tua Jakabajul memang selalu dihubung-hubungkan dengan bendungan rentang yang berada di wilayah perbatasan Majalengka tersebut Sesaat setelah sampai di pinggir sungai Cimanuk, Jakabajul lantas melemparkan batu kerikil dan aliran sungai Cimanuk pun mendadak terhenti Terbentanglah jalan yang besar dan lebar lalu keduanya lantas menyusuri jalan tersebut Sebelumnya Jakabajul berpesan pada istrinya agar tidak menengok ke belakang Karena menuruti permintaan agar tidak menengok ke belakang, istri Jakabajul tak menyadari jika saat itu sebenarnya sedang menuruni dasar sungai Sejak masuk ke dasar sungai dan melewati tiraik alam geb bangsa siluman, Jakabajul dan istrinya tak pernah kembali lagi Kuhu Jati Sawit yang merasa kehilangan lantas mencari-cari anaknya Bersama beberapa orang warga, ia lantas mendatangi Kilebe dan menanyakan perihal anaknya yang menghilang tak lama setelah menikah Kilebe yang memang tidak memiliki anak ini merasa bingung namun ia memiliki firasat bahwa Jakabajul atau anak buaya yang pernah ditolongnya yang sebenarnya menikah dengan anak Kikuhu Tak lama setelah itu, Jakabajul lantas mendatangi Kilebe dan mengatakan, anak Kikuhu telah menjadi istrinya dan kelak akan menjadi permaisuri di kerajaan siluman buaya Jakabajul kemudian berjanji akan selalu membantu setiap kesusahan warga desa Jakabajul Ia lantas memberi sebuah beduk dan berwasiat, pukulah beduk ini jika ada kesusahan Maka kami siluman buaya kali Cimanuk akan datang membantu Begitulah isi wasiat dari Jakabajul Kilebe lantas menceritakan semuanya pada Kikuhu dan Kikuhu Jati Sawit pun merasa ikhlas menerimanya Sebagai tanda ikatan hubungan yang ngerat, maka disimpanlah beduk pemberian Jakabajul ini di masjid desa Jika suatu waktu warga desa Jati Sawit mendapat kesulitan, warga tinggal memukul beduk keramat tersebut Kunon, pernah ada seorang warga yang tanpa sengaja memukul beduk dan akhirnya banyak buaya dan beberapa orang asing yang mendatangi desa Jati Sawit Tak sedikit warga yang merasa panik dengan kehadiran buaya dan lantas mendatangi Kikuhu Setelah itu, Kikuhu lantas menyimpan beduk tersebut karena khawatir akan menimbulkan kepanikan Terlebih, suasana desa saat itu sedang dalam masa damai Kabarnya, hingga kini tak ada satupun musholah atau masjid yang menyimpan beduk di desa tersebut Persahabatan antara warga Jati Sawit dan siluman buaya pun tetap berlangsung hingga saat ini Menurut cerita para orang tua, keturunan asli desa Jati Sawit akan aman dari gangguan buaya dan bisa leluasa berada di sungai Riwayat kuno yang hingga hari ini masih diakini dan diamalkan oleh banyak penduduk adalah adanya sebuah mantra atau kalimat tertentu saat keturunan asli Jati Sawit berada di sungai Salah satu mantra tersebut berbunyi, kiri buyut, kula anak putu neowong Jati Sawit, aja ganggu Atau jika dalam bahasa Indonesia kira-kira berbunyi Wahai buyut yang, saya anak cucu orang Jati Sawit, jangan diganggu Dengan mantra atau kalimat sakti tersebut, warga Jati Sawit juga diakini akan aman berada di tujuh muara sungai ke arah barat dari Cimanuk Dan juga ke arah timur hingga sebagian Jawa Tengah Menurut penuturan seorang keturunan asli Jati Sawit yang pernah ditemui tim redaksi Suara Rakyat mengatakan, batas baratnya berada di Citarum Sementara batas timurnya antara daerah Tegal dan Pekalongan, yang menjadi wilayah kekuasaan Ratu Laut Jawa bagian utara, Dewi Lanjar Kisah misteri dan pernikahan Jaka Bajul dengan gadis asal desa Jati Sawit sendiri diakini berlangsung sejak ratusan tahun silam Menurut beberapa versi, peristiwa sakral dan mistis ini diakini terjadi di awal abad 18 atau awal tahun 1700an Legenda Jaka Bajul sendiri sering dipentaskan dalam bentuk drama maupun kesenian tradisional seperti pentas sandiwara dan seni tarling Jaka Bajul adalah salah satu kearifan lokal dalam bentuk cerita rakyat yang sampai saat ini masih melekat di hati masyarakat Indramayu Pemirsa yang Budiman Sekian yang dapat kami riwayatkan, dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih